Assalamualaikum anak soleh dan soleha kelas 5 hari ini kalian sudah mulai mengerjakan GF ya namun tadi ibu lihat ada beberapa anak yang nilainya masih jauh di bawah KKM oleh karena itu ibu akan membuat video pembahasannya dan kalian boleh mengulangi mengerjakannya lagi sampai nilai kalian 100 terima kasih ya yang sudah mau menonton video pembelajaran dan kemudian mengerjakan ulang oke sebelumnya dari Aisyah Rasulullah bersabda apabila salah seorang diantara kalian makan maka hendaknya ia menyebut nama Allah jika ia lupa untuk menyebut nama Allah ta'ala di awal hendaklah ia mengucapkan Bismillah awaluhu wa akhiruhu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya dari hujaifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya oke hari ini bab 3 adalah tentang organ pencernaan organ pencernaan itu adalah yang bertanggung jawab mengolah makanan yang kita makan menyerapnya sebagai sari-sari makanan memberi makan seluruh bagian tubuh kita dan mengeluarkannya melalui A anus oke kita mulai dengan nomor 1 pilihlah jawaban yang paling tepat 1 perhatikan gambar berikut pencernaan kimiawi terjadi pada organ pencernaan nomor kimiawi itu berarti ada penambahan zat-zat tertentu atau enzim-enzim kita lihat di mulut ada pengubahan zat makanan menjadi zat gula oleh enzim petialin nomor 1 nomor 2 gerak prestatik mekanis nomor 3 di lambung ada penambahan asam klorida atau asam lambung untuk membantu menghancurkan makanan nomor 3 nomor 4 yusus halus ada penambahan enzim-enzim dari pankreas 4 berarti 1 3 dan 4 jawabannya oke nomor 2 jenis gigi yang berfungsi untuk memotong makanan ditunjukkan oleh gigi seri B nomor 3 cairan ampedu dan asam klorida berturut-turut dihasilkan oleh ampedu dihasilkan oleh hati asam klorida dihasilkan oleh lambung hati gambarnya nomor 1 lambung gambarnya nomor 2 A nomor 4 enzim yang terdapat pada organ nomor 5 yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan glicerol adalah nomor 5 usus halus usus halus itu mendapat penambahan enzim-enzim salah satu enzim adalah lipase yang merubah asam lemak menjadi glicerida nomor 5 pembusukan sisa-sisa makanan oleh escheria coli terjadi pada organ nomor escheria coli ini adalah dekomposer atau makhluk pengurai dia membantu pencernaan di usus besar usus besar ditunjukkan oleh nomor B nomor 4 lanjut nomor 6 penyakit mah disebabkan adanya gangguan pada alat pencernaan yang ditunjukkan oleh nomor mah itu dari bahasa belanda mah itu artinya lambung lambung ditunjukkan oleh huruf C oke nomor 7 nomor 7 bahan makanan yang banyak mengandung protein adalah protein atau jad pertumbuhan adalah susu kambing telur bebek dan ikan nomor 8 C nomor 9 vitamin C banyak terkandung dalam buah jeruk dan jambu biji salah satu manfaat vitamin C bagi tubuh adalah D meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit kalau di kalangan wanita-wanita cantik artis 1500 cc vitamin C yang disitikan ke tubuh kita dapat membuat tubuh kita menjadi lebih putih jadi dia bisa merubah pigment warna oke nomor 10 organ tempat penyimpanan makanan sementara pada kerongkongan burung disebut kerongkongan burung adalah tembolok nomor 11 gerakan mendorong di dalam kerongkongan disebut gerakan peristaltis nomor 12 enzim berperan memecah protein menjadi pepton 12 pepton namanya trypsin oke 13 bahan makanan yang merupakan sumber energi utama tubuh ada jadi sumber energi itu ada dua ada lemak ada karbohidrat lemak selain sebagai sumber energi dia menyimpan makanan cadangan dan memberi rasa tapi yang terutama adalah karbohidrat nasi kalau gak makan nasi gak nendang ya iya karena dia sumber energi makin berat pekerjaan kita makannya biasanya semakin banyak makan nasi tapi kalau orang yang bekerja dengan otak tidak perlu banyak-banyak makan nasi nanti dicimpan sebagai lemak bikin gemuk jadi dia harus banyak makan protein empat belas kurang makan makanan yang mengandung serat dapat menyebabkan penyakit sembelit sembelit itu susah buang air besar lima belas sisa pencanaan burung dikeluarkan melalui anusnya burung namanya keluaka enam belas bagian sistem pencanaan yang merupakan tempat pertama terjadinya gerak prestatik gerak prestatik terjadi di huruf A kerongkongan tujuh belas bagian mulut dengan bentuk gigi seperti pada gambar berfungsi untuk ini tajam-tajam ya ingat kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hiu kalau manusia biasa pasti sudah terkoyak tapi karena dia manusia utama utusan Allah maka dia langsung ditelan memang hiunya mendapat perintah dari Allah untuk langsung ditelan berhari-hari di dalam perut ikan hiu dia tidak mati kalau kita belum tentu doanya Nabi Yunus la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minat zolimin makanya ada yang bilang kalau kita bertemu dengan hewan kita takut hewan itu mengganggu kita kita baca doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan hiu doa taubatnya beliau la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minat zolimin lapan belas proses yang terjadi saat makanan berada di dalam usus besar adalah di usus besar itu ada dekomposer bernama escheria coli ada penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan sembilan belas enzim pada lambung yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptone adalah pepsin jadi kalau di lambung namanya pepsin tapi kalau di usus halus namanya tripsin kalau renin itu untuk merubah kasein susu jadi kan kalau orang tertentu ada yang alergi kalau minum susu biasanya diare karena enzim renin tidak bekerja dengan baik oke 20 proses pencenaan pada usus halus terjadi secara di usus halus itu ada penyerapan sari-sari makanan ada penambahan jar-jar kimia dari enzim-enzim prankreas jawabannya B kimia W 21 sembelit adalah gangguan sistem pencenaan yang terjadi akibat penyerapan air di usus besar 21 jawabannya oh penyerapan airnya di usus halus ya iya kemudian didorong ke usus besar udah gak ada airnya gitu oke lanjut nomor 22 zat makanan yang dihasilkan oleh A dan B secara berturut-turut adalah A ini kue bolu lemak B ini tempe protein abati B 23 mineral untuk memperkuat tulang dan gigi disebut kalsium dan pospor 24 hewan yang tidak termasuk kelompok memamah biak dia gak mempunyai apa namanya tempat pencenaan khusus di lambung kayak sapi dan kerbau ya dan domba tapi kerbau dan domba itu kan makanan yang udah dimakan nanti dikeluarin lagi dicerna lagi gitu nah itu namanya memamah biak jadi kucing badak dan kerinci nomor 25 yang ditunjuk pada anak panah adalah membuang sisa pencerna pencernaan oke sampai disini dulu oh iya ada satu ralat nanti kuncinya ya ini sebenarnya nomor 21 jawabannya adalah D penyerapan air di usus besar ya ini ralatnya nanti kunci jawabannya juga ibu ganti sudah kamu bisa jawab oke kalau kalian mau bersusah susah mendengarkan dulu video pembelajaran ini insya Allah nilai kalian akan bagus nilai-nilai harian itu dijumlahkan bersama dengan PH1 dan PH2 menjadi 40% dari nilai rapot sedangkan PTS dan PAS dijumlahkan menjadi 60% nilai rapot terima kasih sudah mendengarkan sehat selalu tetap tinggal di rumah jaga kesehatan olahraga bantu orang tua jaga adik tidak bermalas-malasan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin agar kalian bisa lebih bermanfaat bagi umat kelak apabila kalian sudah dewasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati